Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial terkait dengan cara memasang start counter ya ini akan saya coba yang versi free alias gratisan ya walaupun tidak full fasilitasnya tapi barangkali ada yang bertanya-tanya bagaimana cara memasang start counternya ya untuk statistik website visitor counter bagaimana caranya simak video ini jadi ini merupakan website start counternya ya dengan alamat startcounter.com kita buka kemudian ini merupakan website saya bcmsekampunglamteam.org nanti akan kita pasangi start counternya kemudian kita coba ini ya try it for free kita coba full name misalkan bcm sekampung kemudian untuk emailnya email.com email.com username nya ini oke kemudian passwordnya saya setuju oke kita buat akunnya kemudian masukkan url website nya masukkan url website nya ini ya kita copy masukkan sini oke kemudian project detail nya masukkan kemudian daily ya perhari perhari ya pekan mingguan ataupun bulanan tapi perhari kemudian ini untuk report nya ya kemudian kalau sudah sekarang visible ini ya visible counter visible nah ini kita pilih ya ada yang visible ada yang start counter tombol bentuknya tombol ya kita pilih kita pilih kita pilih yang tombol aja kayaknya oke kemudian ini kalau misalkan namanya apa itu tag nya ya view my statistic apa-apa ini aja kemudian add project nah kemudian kita masukkan kodenya yang ini copy kita copy ya kemudian kita masukkan disini karena ini template saya sudah seperti ini ya kita masukkan di html javascript disini kita simpan tapi bagi yang nggak ada template nya seperti ini sudah bisa tambahkan dimana bebas misalkan tambah cacet kemudian html nah kemudian tinggal dipaste disini terus simpan gitu ya kita cancel kemudian kalau sudah kita pasang disini ya teman-teman simpan iya tadi kembali lagi ke sini oke kita verifikasi instalasinya kita cek di email masuk oke oke kosong email masuk ya seperti ini aja kita kembali lagi ke sini kemudian coba kita buka yang ini apa yang terjadi nah ini ya start counter ya coba kita buka nah sekarang coba kita disini kita pilih reinstall code atau view my static ini ya kita lihat statistiknya no visitor yet nggak ada visitor nya coba kita buka apa namanya web proxy apakah dia bisa menggunakan web proxy kita coba oke coba kita buka oke saya juga buka pakai HP ini ya kita akses dari HP dulu coba ICM sekampung oke ini saya buka dari HP juga sekarang kita lihat statistiknya apakah ada yang nah ya coba kita pilih yang apa namanya daily ya udah udah daily nih tanggal 20 udah satu visitor jalan 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 ini visitor nya entah yang dari HP entah yang dari ini tadi ya coba yang ini lagi web proxy yang lain jalan di sini kawan nanti berubah statistiknya stabil yang mana ya marak milat ini misalnya oke nah kita refresh disini apakah berubah nah berubah ya berarti ngaruh ya berarti kita bermain menggunakan web proxy ngaruh ini ya coba kita cari pakai web proxy yang lain lagi ini misalnya oke ini kita refresh berapa coba gitarnya kita refresh lagi coba nah 5333 ya kita refresh ya nah sekarang kita akses lagi dari sini terakhir tadi 533 ya akses yang di sud Przy Akses Hai ? Kau enggak bisa ini berhati eh pesan hai Oke, kita cari yang Misalkan Inilah ya Oke, kita refresh sekarang Tadi terakhir ini ya, 5 tiga-tiga Kita akan ngaruh Nah, ngaruh ya teman-teman Berarti, flat counter ini Apa namanya Kita membuka menggunakan proxy juga berefek ya Backview-nya juga mempengaruhi Visitor-nya juga pengaruh ya Oke, mudah-mudahan video Ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua ya Yang sedang Mungkin Mendalami berkaitan dengan Statistik website gitu ya Saya akhiri bila itu Fikmulitaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh